Komisi 5 DPR siap membantu perbaikan infrastruktur dan non-infrastruktur serta antisipasi banjir dan longsor di Kabupaten Pacitan dan normalisasi keadaan masyarakat Pacitan pasca bencana melalui kementerian dan instansi menjadi mitra Komisi 5 DPR. Ditemui usai peninjauan ke Pacitan Jawa Timur, anggota Komisi 5 DPR Gatot Sujito menyampaikan keprihatinan atas bencana longsor dan banjir di Pacitan. Komisi 5 menghimbau kementerian PUPR melalui Dijen Cipta Karya, Dijen Sumber Daya Air, dan Dijen Bindamarga, serta Dijen Perumahan dan Pemukiman untuk melakukan guna normalisasi keadaan di Pacitan, baik infrastruktur maupun non-infrastruktur, serta antisipasi bencana serupa dengan korban lebih banyak, masyarakat butuh pemulihan infrastruktur dan non-infrastruktur, salah satunya di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Nah, oleh karena itu, karena persoalannya itu adalah korban, ada korban jiwa, itu harus tangani dulu. Recovery masyarakat harus dilakukan. Saya pikir pemerintah daerah itu bersama dengan seluruh, karena negara harus hadir, maka pemerintah pusat harus memberikan backup dan dukungan kepada Pak Bupati dan masyarakat itu. Sementara itu, Kepala Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Sahudi, menyampaikan terima kasih kepada PMK Pacitan. Pemerintah pusat bersama TNI dan Polri yang bergerak cepat membantu dan membuka kembali jaringan komunikasi. Adapun kegiatan di desa belum sepenuhnya pulih, karena kehilangan arsip dan data desa yang menyulitkan perangkat desa terkait data warga. Namun Alhamdulillah dengan kerjasama dengan pemerintah dan Alhamdulillah Bapak Bupati juga aktif di dalamnya, kita langsung membuat perahu. Dari Jawa Timur, Ayu dan Aang, TVR Parlimen melaporkan.